Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah luar biasa senyum ceria Allahu Akbar yes baiklah selamat pagi anak-anak dan selamat bersyukur balik dengan baik-baikannya disini nanti kita akan belajar pendidikan agama Islam khususnya untuk materi yang pertama yaitu tentang indahnya saling menghormati dan disitu terjamin dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun namun sebelum kita lanjutkan kesempatan pada hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa belajar 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim Artinya kami riduh Allah Tuhanku Islam agamaku dan Nabi Muhammad Nabi dan Rasulku ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik nah baik anak-anak Pak Ika harapkan nanti kalian tetap menggunakan doa belajar ini berarti setiap kegiatan mau pembelajaran itu ya baiklah untuk itu sebelum nanti kita belajar tentang Quran Surah Al-Kafirun akan Pak Ika jelaskan tentang yaitu asal usul ya atau sejarah berumnya Al-Quran untuk itu kita simak yang berikut ini jika bicara masalah Al-Quran kita tidak terpas dari yang namanya Rukul Iman jadi anak-anak perlu diketahui bahwa Rukul Iman itu ada enam yang pertama adalah Iman kepada Allah yang kedua Iman kepada kita yang ketiga Iman kepada Malaikat yang keempat Iman kepada Rasul lima Iman kepada hari kiamat enam Iman kepada Kodo dan Kodar jadi anak-anak harus senantiasa siapkan alat tulisnya ketika Pak Ika mencatat sebagai caratan buat kalian dan selanjutnya sejarah tentang turunnya Al-Quran Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari atau bisa dibulatkan menjadi 23 tahun kemudian Al-Quran itu terdiri dari 37 114 surah 6666 ayat saat turunnya Al-Quran itu disebut Nul Julul Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan itu yang perlu anak-anak ketahui tentang Al-Quran sebelum kita lanjut ke Quran Surah Al-Kafirun Nah dalam buku RKS kalian yang baru ya itu disitu di halaman 3 dijelaskan tentang Quran Surah Al-Kafirun yang perlu kalian ketahui adalah Surah Al-Kafirun itu termasuk urutan Surah yang keberapa satu kemudian yang selanjutnya Surah Al-Kafirun itu diturunkan dimana dan termasuk Surah apa terus kemudian yang perlu kalian ketahui adalah tentang yaitu isi kambingan Surah Al-Kafirun kemudian Asbabul Nuzul Surah Al-Kafirun apa itu Asbabul Nuzul Asbabul Nuzul itu adalah sebab diturunkannya Al-Quran dalam Surah Al-Kafirun kenapa Surah Al-Kafirun diturunkan karena pada saat itu orang-orang kafir ya kafir Quraish itu mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah berhala atau Tuhan yang mereka sembah sehingga Allah menurunkan Surah Al-Kafirun dan untuk lebih jelasnya silahkan nanti anak-anak bisa dipelajari ya direkankan sekalian di halaman 3 ya sampai halaman 4 dibaca-baca terlebih dahulu dan untuk selanjutnya ini tugas untuk kalian yaitu sebagai ulangan praktek ya nanti silahkan menghafalkan Qur'an Surah Al-Kafirun yaitu ayat 1 sampai dengan 6 beserta artinya nanti akan Pak Ilo kasih waktu 2 minggu untuk menghafalkan setelah itu nanti kita ujian praktek gitu ya demikian yang dapat Pak Ilo sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati